Buah spiritual dapat memperpanjang hidup seseorang selama satu tahun, sedangkan buah pelembab dapat menyehatkan meridian selama dua jam. Perbedaan keduanya tidak terlalu besar. Pada saat ini, apa yang dikatakan Feng Hao masuk akal, tetapi tetap saja membuat barang antik tua itu tidak senang. Bukan karena mereka tidak memiliki buah pelembab, tapi itu adalah rahasia keluarga mereka. Mereka telah mengumpulkannya untuk melatih murid-murid berbakat, jadi mereka tidak mau memberikannya kepada mereka. Tapi Feng Hao tidak mempedulikan semua itu. Dia hanya tersenyum menanggapi bujukan orang-orang tua itu, tapi mengatupkan rahangnya dan menolak untuk mengalah. Dia hanya akan menukar buah penghalus asal, membuat orang-orang tua benar-benar tidak berdaya. Cloud City memiliki Battle Saint of the Empire. Walaupun keluarga mereka sangat kuat, mereka masih harus berhadapan dengan Sang Battle Saint dan tidak bisa bertindak sembarangan di kota. Kalau tidak, mereka tidak akan bersenang-senang. Mereka harus membayar harga yang lebih tinggi dari apa yang bisa mereka dapatkan. Bagi orang tua seperti mereka, ini adalah sesuatu yang mereka ketahui dengan baik. Mereka tidak akan mengalami kerugian besar. Anak muda, aku bisa memberimu buah pelembab. Sebuah barang antik tua dengan kulit pecah-pecah dan otot layu berjalan dengan gemetar dan berkata kepada Feng Hao, Feng Hao, jangan khawatirkan aku. Oh! Feng Hao senang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum dan bertanya dengan sopan, Senior, bagaimana kamu ingin bertukar? Satu buah pelembab untuk lima buah spiritual. Kamu mau atau tidak? Mata suram antik tua itu bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Dia masih berbicara dengan nada setengah mati seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. 5. Feng Hao kebetulan melihat kilatan cahaya di matanya. Matanya sedikit menyipit dan wajahnya menunjukkan ekspresi bermasalah. Senior-senior, 5. Sungguh keterlaluan. Anak muda, itu tidak banyak. Tahukah kamu, buah spiritual hanyalah harta karun kelas atas, tetapi buah pelembab adalah harta kuasi suci. Harga lima kali lipatnya masuk akal. Old Antik mencoba membujuk Feng Hao dengan sungguh-sungguh, dan nada suaranya membuatnya seolah-olah dia menderita kerugian besar. He he. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Feng Hao punya ide yang lebih baik di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, walaupun buah pelembab esensi dikenal sebagai barang semi-suci, efek obat dari satu buah pelembab esensi hanya selama dua jam. Selain itu, saya telah melakukan perdagangan yang sama di kota-kota lain, dan itu selalu perbandingan 1 banding 3. 1 banding 3. Orang-orang tua di sekitarnya segera mengerutkan kening. Anak muda, 1 banding 3 jelas mustahil. 1 banding 4, aku akan menukar 3 denganmu. Ini juga intinya, kamu pasti tidak akan rugi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Awalnya, dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi siapa yang tahu bahwa pemuda yang tampaknya tidak berpengalaman di hadapannya ini sebenarnya adalah seekor rubah kecil yang tidak mau menderita kerugian apapun. Kesepakatan. Feng Hao melirik ekspresi para senior di sekitarnya, dan kemudian tidak ragu untuk langsung menyetujuinya. Hal ini menyebabkan para senior yang masih berdiri menjadi cemas. Mereka tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan berjongkok di rumah judi batu sepanjang hari. 12 buah spiritual setara dengan 12 tahun umur, yang sangat penting bagi mereka. Namun, barang antik tua yang telah berkomunikasi dengan Feng Hao telah bertindak sangat cepat. Saat mereka memprotes, dia sudah melakukan pertukaran dengan Feng Hao dan menyelinap keluar dari ruang perjudian seperti kepulan asap. Dia telah makan makanan ini tanpa membayar. Anak muda, kamu terlalu tidak baik. Benar, kami jelas datang ke sini lebih dulu. Bagaimana Anda bisa berdagang dengannya? Perilaku Feng Hao membuat janggut barang antik tua ini bergetar saat mereka menatapnya dengan marah. 1-4. Nyatanya, barang antik tua itu telah meraup untung besar. Jika buah spiritual dilelang, perbandingan 1 banding 3 pasti sudah cukup. Bisa juga dikatakan bahwa jika mereka dapat memperoleh 4 buah spiritual ini, mereka pasti dapat menukarkan 3 buah tersebut dengan 1 buah bergizi asal, dan mereka akan dapat memperoleh 1 buah spiritual secara gratis. Tentu saja, mereka tidak senang karena barang bagus seperti itu telah direnggut oleh orang lain. Senior, harap tenang, saya masih memiliki beberapa buah spiritual yang tersisa. Melihat pemandangan itu menjadi hidup, Feng Hao sangat senang. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giyok besar. Di dalamnya terdapat 31 buah spiritual kebal yang telah dia buka di kota-kota lain dalam beberapa hari terakhir. Benar saja, semuanya ditukar dengan rasio 1 banding 4. 7 buah bergizi asal lainnya diperoleh, dan masih ada 3 yang tersisa. Namun, tidak ada yang bergerak lagi. Semuanya menjaga Feng Hao dengan tujuan yang sangat jelas. Kita akan bertukar setelah aku membukanya lagi. Bagaimana? Feng Hao dengan senang hati menyimpan 10 buah bergizi asal, dan kemudian dia berbicara kepada semua barang antik tua dengan wajah penuh senyuman. Baiklah, baiklah, buka dengan cepat. Semua barang antik tua setuju dengan gembira dan mendesak Feng Hao untuk segera membukanya. Hal ini menyebabkan manajer tempat perjudian tersenyum pahit, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan lebih dari 10 barang antik tua berdiri di sini, apakah dia berani mengusir Feng Hao? Namun, dia tidak tinggal diam. Dia menginstruksikan petugas di sampingnya untuk keluar dan menyebarkan berita. Seketika, tempat perjudian itu penuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Penjudi yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan sisa kekayaan mereka untuk membeli bahan mentah ketika mereka melihat Feng Hao membuka buah spiritual. Setelah menyelesaikan rekening, tempat perjudian tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, ia menghasilkan banyak uang. Adapun Feng Hao, dia hanya membuka bahan mentah yang mengandung buah spiritual. Dengan teknik murid kelas menengah peringkat surga dan pengingat akan bola kecil, kemungkinannya bisa mencapai 50%. Namun, untuk menipu orang lain, dia tetap melanjutkan dengan kemungkinan membuka satu buah spiritual untuk setiap 10 bahan mentah. Meski begitu, kemungkinan 10% menyebabkan semua penjudi berseru kaget tanpa henti, dan mereka semua memanggilnya dewa karena dia adalah seseorang yang memiliki murid ilahi. 10%. Belum lagi dia hanya memiliki teknik murid pangkat surga, bahkan jika dia berada di puncak pangkat surga, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam aspek buah spiritual, dan dia termasuk tipe yang berspesialisasi dalam hal itu. Lagi pula, selain buah spiritual, Feng Hao tidak membuka harta berharga lainnya. Namun, tidak berlebihan jika memanggilnya murid ilahi karena dia telah mencapai level seperti itu di usianya. Kemungkinan seperti itu menyebabkan semua barang antik tua menjadi sangat bahagia, dan semuanya mengeluarkan buah bergizi asal mereka dan dengan senang hati menukarnya dengan Feng Hao. Setiap pertukaran setara dengan mendapatkan buah rohani, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Ketika dia melihat mereka semua berjuang untuk bertukar, Feng Hao secara alami tahu bahwa dia pasti akan menderita kerugian. Namun, dia tidak keberatan karena dia membutuhkan buah bergizi asal dalam jumlah besar. Jika dia tidak memberi mereka keuntungan, apakah mereka akan begitu proaktif? 842. Selama setengah bulan terakhir, Feng Hao dikelilingi oleh banyak barang antik tua saat dia berjalan di antara berbagai sarang perjudian. Jumlah buah roh yang dia buka melebihi pengetahuan semua orang, dan sekarang semuanya dicatat oleh seseorang. Dalam tujuh hari, dia telah membuka 183 buah roh. Jumlah yang mengerikan itu menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Mereka yang mendengarnya semua terkejut, dan mereka semua berlari menemui pemuda yang memiliki murid ilahi. Rasionya 1 banding 4, dan bagi semua orang yang hadir, jelas bahwa Feng Hao sedang dimanfaatkan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Faktanya, semakin banyak orang tua yang maju, dan banyak dari mereka bahkan mengeluarkan sumber daya klan mereka sendiri untuk berdagang dengan Feng Hao. Sedangkan bagi mereka yang sudah selesai berdagang, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan iri, mata merah karena iri. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, meskipun buah roh ada 180, semuanya ditukar dengan barang antik tua yang datang. Feng Hao telah memperoleh total 45 buah pelembab esensi. Satu buah pelembab esensi dapat menutrisi meridian seseorang selama 2 jam, 12 jam sehari. Dengan cara ini, bisa bertahan hampir 4 hari. Buah pelembab esensi dalam jumlah besar langsung membuat banyak orang iri. Namun, Feng Hao selalu berada di bawah perlindungan banyak barang antik tua, jadi tidak ada yang berani bergerak. Pada saat ini, di hati semua barang antik kuno, Feng Hao telah menjadi ayam petelur mereka. Mereka tidak tega menyerahkan buah roh untuk setiap transaksi. Namun, setelah 7 hari, Feng Hao mengunjungi setiap sarang perjudian. Namun, di bawah undangan antusias dari banyak barang antik kuno, mereka pergi ke kota besar lain. Setelah sebulan, semua sarang perjudian di empat kota besar telah dibersihkan. Menurut statistik, pemuda dengan mata ilahi telah membuka total 565 buah roh. Ketika jumlah tersebut menyebar, semua kekuatan terkejut. Bahkan klan Kekaisaran Ming Timur merasa khawatir dan mengirim orang untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Jumlah ini sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Meskipun efek pengobatan dari buah roh akan melemah jika digunakan terlalu banyak, 500 buah roh ini cukup untuk memperpanjang umur dua barang antik tua selama lebih dari 100 tahun. Kehidupan 100 tahun adalah sesuatu yang membuat orang tergila-gila. Ini setara dengan efek pengobatan bunga fajar. Saya sudah memiliki 141 buah pelembab esensi. Feng Hao menghitung dalam hatinya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Berdasarkan perhitungannya, hal ini bisa bertahan lebih dari 10 hari. Feng Hao memperkirakan bahwa dengan bantuan buah roh yang dibasahi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai negara kebebasan. Namun, tujuannya adalah membersihkan kedua meridian. Menurut barang antikuno ini, orang biasa membutuhkan lebih dari satu tahun untuk diberi nutrisi oleh buah pelembab esensi. Jika itu adalah tubuh ilahi atau tubuh suci bawaan, meskipun dapat menghemat banyak waktu, itu masih memakan waktu sekitar tiga bulan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Feng Hao punya rencana di benaknya. Dia memiliki dua kekuatan tertinggi, dan dengan bantuan naga hitam kecil, sekitar satu bulan sudah cukup baginya untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan kata lain, Feng Hao membutuhkan sekitar 360 buah pelembab. Saat ini, dia hanya mengumpulkan kurang dari setengah buah dari empat kota utama. Saatnya pergi ke kekaisaran Dongming. Mata Feng Hao sedikit menyipit, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Ketika dia memasuki alam Wu Huang, dengan bantuan kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam sage. Ini juga berarti sudah waktunya menagih hutang dari kuil cahaya. Tuan bulu salju. Setelah Feng Hao keluar dari ruang perjudian terakhir, seorang pria parubaya dengan aura luar biasa menyambutnya dengan wajah penuh senyuman saat dia dengan sopan memanggil Feng Hao. Untuk menyembunyikan identitasnya, Feng Hao mengganti namanya lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu jika orang-orang dari Marsial Sky Radiance Alliance telah melaporkan namanya. Jika kuil cahaya mendengarnya, itu akan sangat buruk. Terutama pria misterius yang pernah dia temui, dia pasti akan datang mencarinya. Itu seseorang dari keluarga kekaisaran. Melihat pakaian pria parubaya itu, seseorang di sampingnya berbisik. Namun, hal ini juga masuk akal. Masalah sebesar ini, akan aneh jika keluarga kekaisaran tidak mengetahuinya. Kemungkinan terbukanya buah roh sebenarnya satu dari sepuluh, dan itu berasal dari bahan mentah yang telah dipilih. Pada saat ini, di hati semua orang, posisi Feng Hao sudah berada di puncak alam surga. Kekayaan yang dapat diciptakan oleh orang seperti itu tidak dapat diukur. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran Dong Ming telah mengambil tindakan. Mendengar identitas orang tersebut, Feng Hao sedikit mengernyit. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Jika keluarga kekaisaran Dong Ming ingin mengundangnya dengan paksa, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Di kekaisaran Dong Ming, keluarga kekaisaran Dong Ming adalah penguasa mutlak. Oleh karena itu, jika dia membuat mereka tidak bahagia, dia tidak akan bisa tinggal di kekaisaran Dong Ming. Akan sangat sulit baginya untuk keluar hidup-hidup. Untuk bisa bertemu dengan orang luar biasa seperti Master Snowfeder, Battle Saint ini sungguh beruntung. Tria parubaya itu berkata dengan riang, mengungkapkan identitasnya. Dia adalah seorang sage. Lord Battle Saint, kamu menyanjungku. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dengan senyuman di wajahnya, dia dengan sopan menyapanya. Keluarga kerajaan Dong Ming yang mengirim seorang biksu tempur sebenarnya menunjukkan dua sikap terhadapnya. Pertama, tentu saja, rasa hormat. Kedua, itu juga tekad mereka, tekad untuk menang. Dia tahu itu, begitu pula barang antik tua di sampingnya. Seketika, mereka tidak bisa menahan senyum masam. Kali ini, ayam petelur akan direnggut. Namun, saat ini, mereka bisa dianggap telah menghasilkan banyak uang. Setiap orang mendapat sedikit kekayaan, dan bagi mereka, itu sudah cukup. Battle Saint ini tidak menyanjungmu. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan cara yang sangat heroik. Saya pernah mendengar nama Master Snowfeder di ibu kota kekaisaran. Dalam sebulan, Anda membuka lebih dari 500 buah roh. Ini adalah rekor besar, meninggalkan pukulan tebal dalam sejarah siang Stoney. Nama Master Snowbulu akan segera dikenal di seluruh dunia primordial. Apa yang dia katakan memang benar. Teknik mata seperti itu sungguh luar biasa. Apalagi orang tersebut masih remaja. Jika dia diberi lebih banyak waktu, peluangnya pasti akan meningkat. Bahkan tiga dewa, empat istana, dan delapan keluarga. Kekuatan raksasa semacam ini juga harus melihatnya, bukan? Itu hanya reputasi kosong. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Jika dia hanya mengandalkan ki ungu yang sedang naik daun di timur, peluangnya untuk membuka buah roh tidak akan jauh lebih tinggi daripada Master Batu Siang biasa. Alasan kenapa dia bisa begitu mengerikan adalah karena bola kecil dipelukannya. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya berpikir bahwa Feng Hao terlalu rendah hati. Tuan Bulu Salju, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Tuan yang berdaulat meminta saya datang ke sini untuk mengundang Tuan Bulu Salju untuk duduk. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Bulu Salju tentang hal itu. 843 Saat kata-kata pria parubaya itu keluar dari mulutnya, pemandangan yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Pandangan hampir semua orang tertuju pada pemuda yang berdiri di pintu masuk, menunggu jawabannya. Menolak undangan keluarga kekaisaran bukanlah hal yang lucu. Hampir separuh orang mengira Feng Hao pasti setuju. Hanya sedikit orang yang memikirkan latar belakang pemuda bermata dewa ini. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia memiliki teknik mata yang menantang surga. Kemungkinan besar ada sosok besar di belakang pemuda ini. Oleh karena itu, saat ini, pria parubaya tersebut tidak secara langsung mengundang Feng Hao menjadi penatua Dongming. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa kaisar mengundangnya untuk duduk. Ini jauh lebih bijaksana. Ini Feng Hao mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Jika dia benar-benar hanya seorang Master Xiangxi, mereka akan sangat senang bisa menjadi penatua suatu kerajaan. Namun, Feng Hao berbeda. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Tuan, petik dua. Pada saat ini, raungan keras tiba-tiba datang dari formasi kuno teleportasi di kejauhan, memecah suasana tegang semula. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan pakaian compang kemping berlari ke arah mereka tanpa alas kaki. Rambutnya berantakan, hijau dan putih. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak dia menyisirnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun dia mengenakan pakaiannya. Pakaian yang seharusnya berwarna hijau kini berubah menjadi putih. Mereka sudah tua dan compang kemping. Sederhananya, dia miskin dan sedih. Sederhananya, dia adalah seorang pengemis. Tuan, saya akhirnya menemukan Anda. Ketika dia sampai di depan Feng Hao, lelaki tua kecil itu langsung meraih bagian bawah celana Feng Hao dan menangis dengan keras. Ingus dan air mata mengalir, dan dia menyeka banyak hal di celana Feng Hao. Ketika Feng Hao tidak memperhatikan, sebagian besar dioleskan padanya. Itu berkilau dan sangat menarik perhatian. Ini. Melihat tindakannya, sudut mulut Feng Hao dengan cepat bergerak-gerak beberapa kali. Dia berusaha sangat keras untuk menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengertakkan gigi sambil berkata, Orang tua ini, aku tidak mengenalmu. Tolong lepaskan aku. Dia ingin berjuang bebas, tetapi tangan lelaki tua kecil itu seolah-olah telah tumbuh dari kakinya. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak dapat berjuang bebas kecuali dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tangan lelaki kecil itu. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sangat murung. Dia tidak mengerti dari mana lelaki tua kecil itu berasal, dan mengapa dia melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Apa yang tidak dia sadari adalah Xiao Qiqiu, yang sedang meringkuk dalam pelukannya, telah membuka matanya. Melihat lelaki tua kecil itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman seperti manusia. Ya Tuhan, Tuan, kamu tidak menginginkanku lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Mendengar kata-kata Feng Hao, lelaki tua kecil tak dikenal itu sepertinya mendapat pukulan telak dan segera mulai menangis. Ingus dan air matanya seperti air mancur yang jatuh. Celana Feng Hao basah kuyuk hingga airnya bisa keluar. Itu dia. Mengapa penjudi tua ini ada di sini? Mungkinkah Raja Kemalangan yang legendaris, Huang Tianyun? He he, itu sebenarnya dia. Omong-omong, mungkinkah dia ingin menjadi murid? Orang ini benar-benar seekor katak yang bernafsu terhadap daging angsa. Apakah murid dewa guru akan menyukainya? Setelah melihat dengan jelas lelaki tua kecil itu, para penjudi di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut dan mengejek, dan mulai berdiskusi satu sama lain dengan suara pelan. Di dunia penjudi di Kekaisaran Dongming, lelaki tua kecil bernama Huang Tianyun ini adalah sosok yang terkenal. Ketika dia pertama kali tiba di Kekaisaran Dongming, dia masih merupakan sosok yang mempesona dan murah hati dengan uangnya, menyebabkan orang curiga bahwa dia adalah anggota dari keluarga bangsawan tersembunyi yang luar biasa. Namun, sejak dia kecanduan judi, dia kehilangan setiap pertaruhan yang dia buat. Seluruh kekayaannya hilang di tempat perjudian, dan sejak itu, ia jatuh ke dalam kemiskinan dan tidak mampu bangkit kembali. Selama bertahun-tahun, lelaki tua bertubuh kecil ini telah bergaul di berbagai sarang perjudian di Kekaisaran Dongming. Karena dia kalah dalam setiap pertaruhan yang dia lakukan, dia membuat namanya terkenal, Raja Kemalangan. Setidaknya, dalam dunia penjudi di Dongming, ia dikenal sebagai orang yang kurang beruntung. Dalam hal kesialan, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, dia juga seorang Raja Kemalangan yang ambisius. Dia selalu menjadikan tujuan hidupnya untuk menemukan puncak visiognomi Batu Master Alam Surga sebagai gurunya. Dia bersumpah bahwa setelah mempelajari teknik mata tertinggi, dia akan memenangkan kembali semua kekayaan yang telah hilang. Tidak ada yang menganggap serius hal ini. Bahkan di mata para penjudi, dia hanyalah lelucon. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ekspresi battle Saint Dongming berubah menjadi serius. Matanya berkedip ketika dia melihat lelaki tua kecil itu. Raja Kemalangan Setelah mendengar tentang perbuatan lelaki tua kecil ini, jantung Feng Hao bergetar hebat beberapa kali. Sepertinya dia tidak pernah beruntung sejak dia tiba di dunia primordial. Mungkinkah karena dia diincar oleh orang ini? Cepat lepaskan! Melihat celananya yang mengkilat yang meneteskan air, wajahnya langsung menjadi gelap. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sini, dia pasti sudah menendangnya. Hu hu, aku tidak akan melepaskannya, kecuali kamu mengakui bahwa kamu adalah tuanku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Orang tua bertubuh kecil, Huang Tianyun, terus menyeka air mata dan ingusnya di celana Feng Hao. Ancamannya sangat kuat, seolah-olah dia bertekad untuk terus menghapus jika Feng Hao tidak setuju. Berangkat! Jika bukan karena toleransinya yang kuat, Feng Hao pasti sudah muntah sekarang. Orang ini sangat menjijikan, Feng Hao tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak ingus dan air mata. Dia melirik kakinya, itu hampir membentuk sungai. Mereka yang berdiri di dekatnya menjauhkan diri karena jijik. Sambil berpikir, otot-otot di kaki Feng Hao bergetar. Sebuah kekuatan besar meledak dan mengenai sepasang telapak tangan. Hmm. Saat kekuatannya meningkat, lelaki tua kecil itu tidak bereaksi sama sekali. Ini langsung mengejutkan Feng Hao. Dalam waktu singkat, dia telah meningkatkan kekuatannya ke alam Raja Beladiri. Namun, lelaki tua kecil itu masih melakukan apa yang dia suka, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Bagaimana ini mungkin? Feng Hao terkejut. Cahaya ungu muncul di matanya. Dia ingin melihat melalui budidaya lelaki tua kecil itu. Namun, apa yang dia dapatkan adalah martial veneraterilum. Namun, dalam hal kekuatan, Feng Hao telah mengendalikannya hingga tingkat alam pengawas. 844. Orang ini tidak sederhana. Untuk beberapa alasan, sebuah pemikiran muncul di benak Feng Hao. Orang tua bernama Huang Tianyun ini pasti menggunakan kemampuan khusus untuk menyembunyikan kultifasi aslinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa metode penyembunyian khusus ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihat oleh purple ki tingkat menengah tingkat surga yang sedang naik daun. Seketika, cara Feng Hao memandangnya berubah. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Hiks hiks. Tuan, Anda harus menerima saya, kalau tidak saya akan berlutut dan tidak pernah bangun. Huang Tianyun meratap. Gerakan menyekanya sepertinya telah dilatih berkali-kali, saat dia dengan akurat mengoleskannya ke celana Feng Hao. Ketika tatapannya tertuju pada kaki celana Feng Hao yang lain, Feng Hao akhirnya sadar. Baiklah, aku berjanji padamu. Tidak peduli apa motif orang ini, untuk menyelamatkan kaki celananya yang lain, Feng Hao hanya bisa setuju. Bagaimanapun juga, ki ungu yang meningkat di timur bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikan oleh siapapun. Feng Hao mengambil keputusan, selama orang ini tidak bisa mempraktikannya, dia bisa menolaknya. Melihat bahwa dia benar-benar setuju, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan heran. Pemuda bermata dewa ini sebenarnya sangat mudah diajak bicara. Setiap master fisiognomi kelas surga adalah mulia dan sombong. Mereka bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan orang biasa. Bahkan jika mereka menyapa mereka, mereka akan merasa itu berlebihan, apalagi menerima mereka sebagai murid. Mungkinkah dia merasa jijik? Melihat celana Feng Hao yang berkilau, sudut mulut semua orang bergerak-gerak dengan keras. Raja nasib buruk ini benar-benar hebat. Untuk menjadi murid seseorang, dia akan melakukan apa saja. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Melihat sungai panjang di tanah, mereka terdiam. Di saat yang sama, mereka curiga tubuh orang ini berisi saat semacam ini. Benar-benar. Mendengar ini, Huang Tianyun seolah melihat langit biru menembus awan. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi antisipasi saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hao. Uh, oke, itu benar. Melihat penampilannya yang ceroboh, Feng Hao benar-benar ingin menolak. Tetapi melihat dia tampak menyeka wajahnya lagi, dia dengan enggan menyetujuinya. Dosa macam apa yang telah dia lakukan? Mengapa Raja Malang itu turun untuk menyiksanya? Menguasai, kamu yang terbaik, hiks-hiks. Saya sangat tersentuh. Segera, Huang Tianyun berdiri dan menerkam pinggang Feng Hao, memeluknya erat. Wajahnya, yang dipenuhi ingus dan air mata, bergesekan dengan pakaian Feng Hao dengan sekuat tenaga. Segera, Feng Hao merasakan bajunya bergolak. Meskipun Feng Hao merasa jijik, itu pasti bukan karena dia ingin muntah, tetapi karena ada sesuatu yang lain yang meronta di pelukannya. Dilihat dari kelembutannya, itu seharusnya berbentuk bola kecil. Iya, iya. Benar saja, dari dalam pakaian Feng Hao terdengar tangisan marah Xiao Qiqiu. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutar tubuhnya, tetapi ia tidak dapat melarikan diri dari situasinya saat ini. Ia hanya bisa menyaksikan cairan berkilau dan bening menodai bulunya yang bersih. Berangkat. Feng Hao mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Dia benar-benar ingin melepaskan diri dari kekangan orang ini. Namun, tangan orang ini sepertinya terbuat dari bahan logam. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan ranah supervisor, dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Itu sama sekali tidak berguna. Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan menerima kamu sebagai muridku lagi. Feng Hao tidak punya pilihan selain menggunakan ancaman. Pakaiannya rusak. Terima kasih telah menerima saya, guru. Mendengar ini, Huang Tianyun melepaskannya dan mundur beberapa langkah. Dengan wajah penuh senyuman, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, tapi kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Iya. Saat Feng Hao hendak mengatakan sesuatu, bayangan putih melintas dan keluar dari kerahnya, langsung menerkam ke arah Huang Tianyun. Penampilan ganas itu membuatnya seolah ingin mencabik-cabiknya. Namun, sesuatu yang membuat bola mata Feng Hao hampir lepas dari rongganya terjadi. Bahkan orang suci seperti ketiga lelaki tua itu tidak mampu menangkap bola kecil itu. Namun, Huang Tianyun yang ceroboh mampu dengan santai meraihnya dengan tangannya. Kemudian, Tuan, Anda terlalu baik. Handuk ini sangat berguna. Sambil menyeka bola kecil di wajahnya yang berlumuran ingus dan air mata, dia tertawa dan berkata. Kata-katanya yang bangga membuat Feng Hao tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk bola kecil, itu lebih buruk dari kematian. Ia terus berteriak, tapi tidak bisa menghentikan tindakannya. Bulu aslinya yang bersih dan rapi diwarnai dengan lapisan-lapisan saat bening. Semua ini tidak ada artinya di mata orang lain. Di mata mereka, bola kecil itu hanyalah hewan peliharaan kecil tanpa kemampuan menyerang. Adapun Huang Tianyun, dia adalah seorang marsial honorable. Tentu saja, menangkap seekor binatang kecil bukanlah masalah. Namun, keterkejutan di hati Feng Hao tak terlukiskan. Bola kecil itu sangat aneh. Ia tidak pernah rela menderita kerugian, namun kini mengalami kerugian yang begitu besar. Sepertinya lebih baik mati daripada hidup. Ia membenci Huang Tianyun, tetapi ia tidak bisa lepas dari cengkeraman jahatnya. Siapa sebenarnya orang ini? Setetes keringat merembes keluar dari dahi Feng Hao dan menetes ke bawah. Orang tua ceroboh yang tampaknya tidak berbahaya di depannya itu seperti Raja Iblis yang tiada taraf di matanya. Kekuatannya tak terduga, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Fakta bahwa dia bisa membuat bola kecil menderita kerugian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Terima kasih atas handuknya, Tuan. Ketika dia hampir selesai, Huang Tianyun mengertakkan gigi dan melemparkan bola kecil, yang ditutupi dengan zat bening, ke Feng Hao. Pada akhirnya, bola kecil itu secara alami menerkamnya lagi. Berkali-kali gambaran bola kecil itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kecepatannya yang aneh, seperti udara, sudah tidak ada lagi. Setiap saat, Huang Tianyun hanya perlu mengulurkan tangannya dengan santai dan dia dapat dengan mudah menangkapnya di tangannya. Kemudian, dia akan menggosoknya berulang kali, menyebabkannya menggeliat antara hidup dan mati, menangis tanpa henti. Saat ini, ia seperti kucing gunung kecil yang miskin. Bulunya saling menempel, dan tubuhnya yang jernih membuat orang merasa mual. Bahkan Feng Hao tidak berani membiarkannya mendekat. Dengan lelucon ini, banyak orang mengira Feng Hao akan marah. Namun, situasinya di luar dugaan mereka. Feng Hao sepertinya diam-diam menyetujui keberadaan Huang Tianyun, Raja Nasib Buruk. Hal ini membuat masyarakat sekitar menjadi sangat bingung. Tuan, ayo pergi. Bantu saya memenangkan kembali semua uang yang hilang di sarang perjudian itu. Saat Feng Hao dalam keadaan linglung, Huang Yun Tian menariknya keluar dari kerumunan dan bergegas menuju susunan teleportasi. 845 Di Aula Dewa Binatang, patung besar Dewa Binatang berdiri di atas awan. Matanya bersinar terang, seolah bisa melihat semuanya. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka menatap mata itu, mereka akan merasa tubuh dan pikiran mereka terlihat jelas. Dewa Binatang, tolong lindungi klanku. Pendeta Dewa Binatang berlutut di depan patung Dewa Binatang dengan ekspresi yang sangat tulus. Teriaknya lantang sambil melakukan ritual berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali. Ini adalah doa yang harus dilakukan pendeta setiap pagi dan malam karena dua waktu inilah yang paling mungkin untuk mendengar ramalan Dewa Binatang. Ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit dan menyinari istana Dewa Binatang, mata patung Dewa Binatang tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Cici. Dua sinar cahaya ilahi ditembakkan dengan maksud yang tak terlukiskan. Mereka memasuki pikiran pendeta yang berlutut, menyebabkan tubuhnya gemetar. Kegembiraan yang tak tertandingi muncul di wajah tuanya, namun ada juga ekspresi kebingungan di wajahnya. Tuan Dewa Binatang, mengapa ini terjadi? Pendeta itu membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke arah patung Dewa Binatang dan bergumam. Namun patung itu tidak bereaksi sama sekali. Semuanya normal. Mungkinkah, Tuan Binatang Dewa menurunkan ramalan untuk mencegah kedua klan berperang lagi? Matanya bersinar karena kesadaran. Setelah dia bereaksi, dia berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali di depan patung Dewa Binatang dan berkata dengan hormat, Ya, Oracle. Setelah ritual, Bisgat Rias berdiri dan bergegas keluar. Dia tidak mengerti mengapa Dewa Binatang tidak marah ketika pemuda yang diberkati oleh Dewa Binatang itu mungkin terbunuh. Mungkinkah dia baik-baik saja? Pendeta Dewa Binatang tidak berpikir terlalu banyak. Dia segera memanggil pemimpin klan dari lima klan besar yang dihormati dan mengumumkan ramalan Dewa Binatang. Dia memerintahkan klan untuk tidak mencari keberadaan Feng Hao, Feng Suyue dan sisa-sisa Dewa Phoenix untuk mencegah kedua klan berperang lagi. Meskipun kelima pemimpin klan tidak memahami arti dari ramalan tersebut, mereka tidak berani ragu ketika mendengar bahwa itu adalah ramalan dari Dewa Binatang. Pemuda dengan murid ilahi menjadi terkenal dalam semalam. Hanya dalam waktu sebulan, namanya telah menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Ming Timur. Faktanya, kerajaan tetangga pun pernah mendengar berita ini. Seketika, banyak orang bergegas menuju ke Kekaisaran Ming Timur, ingin melihat apakah pemuda dengan murid ilahi ini sama ajaibnya dengan rumor yang beredar. Ini sulit dipercaya. Setiap orang yang menyaksikan adegan itu berseru dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Buah roh yang berkilau dan bening begitu mempesona di depan mata mereka. Mendengarkan data di sekitar mereka, mereka semakin tercengang. Dari Cloud Firmament City hingga sekarang, dalam waktu kurang dari dua bulan, pemuda bernama Sue Yu ini, dengan mata umumnya, telah memanen 1687 buah roh. Mendengar jumlah yang begitu besar, tidak ada yang bisa tetap tenang. Berita ini sepertinya telah berkembang pesat dan terbang ke kerajaan lain. Seketika, mereka tidak bisa duduk diam lagi dan semua mengirim utusan ke kota Kekaisaran Dong Ming. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan Kekaisaran Dong Ming mengambil semua buah roh ini? Nilainya tidak dapat diukur, ia bahkan bisa mengubah arah sebuah kerajaan. Mau bagaimana lagi, Kekaisaran Ming Timur secara alami tahu bahwa mereka tidak dapat menyimpan segalanya untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka pasti akan membuat marah sembilan kerajaan lainnya. Pada saat itu, kerugian mereka lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, buah spiritual yang dibuka Feng Hao semuanya diambil oleh sepuluh kerajaan lainnya. Tentu saja mustahil bagi Kekaisaran Ming Timur untuk mengikat Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao setuju, kerajaan lain tidak akan setuju. Oleh karena itu, setelah serangkaian diskusi, Feng Hao menjadi penatua yang disucikan dari sepuluh kerajaan. Feng Hao secara alami senang menerima hal seperti itu yang hanya akan memberinya manfaat. Dia tidak akan dibatasi dengan cara apapun, dan dia akan dapat menikmati upeti dari berbagai kerajaan. Dia hanya perlu menghasilkan buah roh sebagai gantinya. Ini berarti membunuh banyak burung dengan satu batu, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Yang terpenting keamanannya terjamin. Pada saat ini, dia adalah harta yang sangat besar di mata keluarga Kekaisaran dari sepuluh kerajaan. Nilainya tak terlukiskan. Barang antik dari kerajaan lain memujanya sebagai dewa. Bahkan jika sepuluh kerajaan ingin mempersulitnya, barang antik tidak akan setuju. Feng Hao tidak menyangka hal-hal akan berkembang sedemikian rupa. Dia sangat gembira. Setiap hari, dia berjalan mengelilingi sarang perjudian dengan sepuluh orang mengikutinya. Dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Reputasinya tak tertandingi dan bergema di sepuluh kerajaan. Hampir semua orang tahu tentang dia. Dia samar-samar mendapatkan gelar nomor satu di dunia Batu Akasia. Feng Hao tidak terlalu tertarik dengan reputasi kosong ini, dia juga tidak merasa reputasi itu mulia. Karena dia sangat jelas bahwa di dunia dimana yang kuat dihormati, hanya kekuatan yang merupakan jalan raja. Sama seperti sekarang, meskipun dia memiliki reputasi yang hebat, dia hanyalah alat yang penting di mata semua orang. Itu adalah kebenarannya. Namun, ada satu hal yang tidak diharapkan Feng Hao. Itu adalah lelaki tua kecil yang ceroboh, Huang Tianyun. Di mata Feng Hao, dia benar-benar orang aneh. Feng Hao tidak tahu berapa kali dia menyelidikinya, tetapi dia tidak pernah bisa menebak tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa orang ini pasti berada pada level yang lebih tinggi darinya, dan kemungkinan besar dia adalah seorang sage. Namun, Feng Hao tidak yakin. Setiap sage sangat penting bagi sepuluh kerajaan besar. Hampir semuanya berada pada level sesepuh. Jika dia benar-benar seorang sage, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Untuk menyingkirkannya, Feng Hao juga mengajarinya metode penanaman ki ungu dari timur. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Huang Tianyun sebenarnya bisa mengolah ki ungu dari timur. Apa yang membuat Feng Hao semakin tercengang adalah setelah orang ini mendapatkan ki ungu yang meningkat di timur, kemajuan kultifasinya bahkan lebih cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, dalam kondisi menggunakan metode roh tirani, dia benar-benar berhasil menembus tingkat bumi. Kecepatan seperti ini menyebabkan Feng Hao tanpa sadar mendesah karena inferioritasnya sendiri. Itu juga membuatnya berulang kali curiga apakah ki ungu dari timur dilahirkan untuknya. Wow, saya mendapat kristal roh lagi. Tawa bangga Huang Tianyun datang dari ruang perjudian. Dia memegang kristal roh yang mempesona di tangannya saat dia berdiri di sana dan berteriak dengan arogan. Dia tampak layak menerima pukulan. Sejak orang ini mulai mengolah ki ungu yang sedang naik daun di timur, dia telah bekerja keras dan bersumpah untuk memenangkan kembali semua hal yang telah hilang darinya dengan teknik matanya. Oleh karena itu, dia mengikuti Feng Hao kemanapun dia pergi akhir-akhir ini, tetapi dia memilih untuk memilih batunya sendiri. 846 Setelah mengunjungi sebagian besar sarang perjudian besar di kota kekaisaran Dongming, Feng Hao telah mengumpulkan hampir 500 buah pelembab esensi. Dengan kata lain, dengan efek obat dari 500 buah pelembab esensi ini, dia akan mampu menembus meridiannya selama hampir dua bulan. Oleh karena itu, Feng Hao merasa sudah waktunya dia mengasingkan diri dan menerobos ke alam maha kuasa. Setelah kembali ke penginapan, Feng Hao menutup pintu dengan rapat dan diam-diam menghilang dari kamar bersama Huang Tianyun. Hilangnya dia secara tiba-tiba juga mengejutkan sepuluh utusan dari berbagai kerajaan. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka mengerti bahwa sudah waktunya dia menggunakan buah pelembab esensi yang dimilikinya dalam jumlah besar. Dalam dua bulan, dia pasti akan muncul lagi. Karena jumlah buah pelembab esensi itu tidak cukup baginya untuk menembus dua meridian. Itulah kesimpulan semua orang. Oleh karena itu, utusan dari berbagai kerajaan tidak meninggalkan kota kekaisaran Dongming. Sebaliknya, mereka menunggu kembalinya Feng Hao. Di hutan purba yang tidak berpenghuni, burung dan binatang sedang bermain-main. Dari waktu ke waktu, geraman pelan dari binatang tak dikenal bisa terdengar. Seluruh pegunungan dipenuhi aura berbahaya, menyebabkan orang panik dan tidak berani berlama-lama. Mengaum. Tiba-tiba, setelah oman naga, seekor naga hitam pekat terbang keluar dari ruang cahaya yang mengalir. Aura ganas menyapu hutan purba, menyebabkan semua binatang tunduk padanya. Mereka memandang makhluk raksasa yang terbang di atas kepala mereka dengan gelisah. Mereka berlutut di sana dan bahkan tidak berani bergerak, takut akan menghadapi bencana yang tidak terduga. Mencicit. Dari atas kepala naga hitam terdengar tangisan aneh dan tawa puas. Itu sangat aneh. Melirik situasi di sekitarnya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Dia melihat Huang Tianyun meraih bola kecil di tangannya, meremasnya berulang kali, meremasnya dengan sekuat tenaga. Matanya yang cerah dipenuhi dengan penghinaan dan kesedihan. Ia menolak dengan keras tetapi tidak berhasil. Ia tidak bisa lepas dari cengkeraman iblis Huang Tianyun. Ini adalah hasil dari peringatan Feng Hao. Jika tidak, tubuh bola kecil itu akan kembali tertutup benda mengkilat. Feng Hao tidak punya pilihan selain memperingatkannya. Dia sama sekali tidak bisa menahan kecepatan bola. Kristal berkilau itu masuk ke kerahnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa jijik. Namun, dua orang di depannya sepertinya adalah musuh bebuyutan di kehidupan sebelumnya. Mereka tidak bisa berkumpul, dan selama mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung tanpa henti. Tentu saja, itu hanya akan berakhir dengan bola kecil yang diinjak-injak dengan kejam. Namun, meski begitu, bola kecil tidak menyerah dan akan menerkamnya dengan ganas setiap saat. Hal ini membuat Feng Hao sedikit curiga. Apakah orang ini gatal ingin dipukul? Melihat kesedihan, kemarahan, dan rasa sakit di matanya, itu sepertinya bukan sebuah akting. Huang Tianyun juga tidak menahan diri, menyebabkan jantung Feng Hao berdebar. Cukup. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk menghentikan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke hutan purba di bawah dan memusatkan pandangannya pada tebing terjal. Dia membiarkan naga hitam kecil itu terbang. Setelah membuka gua dan memberikan instruksi kepada Huang Tianyun, Feng Hao masuk dengan naga hitam kecil yang menyusut. Dia duduk bersila dan bersiap untuk mulai membuka blokir meridiannya, meninggalkan Huang Tianyun dan bola kecil saling menatap di pintu masuk gua. Iya. Xiao Kiu Kiu mengertakkan gigi dan menggeram padanya. Ancaman dalam suaranya sangat kuat. Oh, begitu. Huang Tianyun tidak terlalu memikirkannya. Matanya penuh ejekan, dan dia memiliki senyuman aneh di wajahnya baru-baru ini. Bola kecil mengertakkan gigi karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia memahami dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, ia jelas bukan tandingan pria di depannya. Ia harus menelan kemarahan ini. Kalau tidak, tanpa perlindungan Feng Hao, bukankah dia harus disalahgunakan oleh orang ini selama sebulan? Ketika memikirkan hal ini, Kiu Kiu kecil dengan kejam memelototinya, tetapi tidak menerkam ke depan lagi. Sebaliknya, ia menutup matanya dan berpura-pura tidur, mengabaikan provokasi Huang Tianyun. Setelah beberapa waktu, Huang Tianyun juga mulai merasa bosan. Pandangannya beralih ke bagian dalam gua saat cahaya terang beredar di dalamnya. Wajahnya yang tersenyum perlahan berubah serius. Feng Hao menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan buah Yuan yang melembabkan. Mari kita mulai. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menelan buah Yuan yang melembabkan. Setelah beberapa saat, aliran energi hangat keluar dari perutnya. Dengan pemikiran, di bawah kendalinya, bola energi ini mengalir menuju meridian konsepsinya. Energi lembut menyelimuti seluruh meridian konsepsinya. Lapisan energi ini dapat menahan dampaknya. Melihat cahaya yang lemah dan lembut, Feng Hao mengerutkan kening, merasa sangat tidak yakin di dalam hatinya. Mari kita coba. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao masih memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Karena itu, dia memobilisasi aliran energi bintang dari virtual martial vortex dan mengirimkannya ke meridian konsepsinya. Bangun! Energi bintang melonjak, menimbulkan suara ombak. Perlahan-lahan ia masuk ke meridian konsepsinya, menyerang penyumbatan di dalamnya. Bang! Bagaikan ombak yang menghantam batu, saling bertabrakan sehingga menimbulkan suara yang teredam. Energi bintang putih keperakan mengamuk, menyapu ke segala arah, menyerang meridian konsepsi. Namun, ada lapisan energi samar yang mengisolasinya. Rasa sakit yang tajam datang, menyebabkan Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin, sudut mulutnya bergerak-gerak kesakitan. Menahan rasa sakit, Feng Hao dengan hati-hati memeriksa kondisi meridian konsepsi. Meridian konsepsi yang rapuh terbungkus dalam lapisan tipis energi, seolah-olah terbuat dari esensi emas. Di bawah pengaruh energi bintang yang melonjak, ia tidak mengalami kerusakan apapun. Ini benar-benar berhasil. Setelah menyesuaikan intensitas dampaknya beberapa kali, Feng Hao akhirnya merasa lega. Pantas saja itu adalah artefakuasi suci. Dia hanya bisa menghela nafas. Buah pelembab esensi ini memang diciptakan oleh langit dan bumi. Energinya menantang surga, jadi tidak heran jika nilainya lebih tinggi dari buah roh. Meski ada kekurangannya, Feng Hao tidak ragu-ragu. Setelah menginstruksikan naga hitam kecil, dua aliran energi bintang dan satu aliran energi biru secara bersamaan menyerang penyumbatan di meridian konsepsinya. Pada saat yang sama, setiap dua jam, Feng Hao akan memakan buah pelembab esensi untuk mempertahankan efek energinya. Dengan konsumsi yang begitu besar, alam Feng Hao meningkat pesat dalam kesenangan dan kesakitan seperti ini. Meskipun tiga kekuatan ekstrim tidak menyelamatkannya tiga kali lipat, itu masih dua kali lebih cepat daripada orang dengan tubuh ilahi. Ini baru sepuluh hari, dan seluruh rain meridian telah dibersihkan. Melihat meridian yang kosong, Feng Hao sangat puas. Ia tidak merasa sedih karena telah mengonsumsi esens moistening fruit dalam jumlah besar. Saat ini, seluruh meridian konsepsi hanya tersisa pelabuhan yang menuju ke meridian gubernur, yang masih diblokir. Seluruh blok yang bersinar dengan cahaya hitam berdiri di sana, seperti jurang surgawi, memisahkan meridian konsepsi dan meridian gubernur, sehingga mustahil bagi mereka untuk melewatinya. 847. Ini adalah proyek besar. Melihat penyumbatan di depannya yang sekoko emas, Feng Hao tahu bahwa dibutuhkan lebih dari satu atau dua hari untuk menerobosnya. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Feng Hao sepenuhnya melepaskan semangat orang tua bodoh yang memindahkan pegunungan. Dia memobilisasi dua jenis kekuatan tertinggi dan menyerang penyumbatan berulang kali, secara terus-menerus. Prosesnya sangat menyakitkan. Ren meridian sangat rapuh. Meskipun diberi nutrisi oleh buah pelembab, ia tetap mengirimkan gelombang rasa sakit yang menusuk jiwa. Tentu saja, manfaat yang didapat dari rasa sakit ini tidak diragukan lagi luar biasa. Saat kekuatan bintang dan energi biru tua menyapu meridian berulang kali, kekuatan meridian juga meningkat dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa setiap kali penyumbatan dibersihkan, kekuatan meridian pada dasarnya akan mampu menahan keberadaan kedua energi tersebut. Oleh karena itu, menggunakan buah yuan yang dilembabkan untuk membersihkan meridian pasti tidak akan meninggalkan efek samping apapun. Oleh karena itu, meskipun menyakitkan, itu pasti sepadan. Seperti kata pepatah, sakit yang singkat lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. Pada saat ini, Feng Hao memilih untuk mengurangi rasa sakitnya. Sangat cepat, satu hari telah berlalu. Seluruh tubuh Feng Hao gemetar karena kesakitan. Sudut mulutnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Wajahnya yang halus dan cantik benar-benar pucat, seperti selembar kertas putih. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai terus-menerus mengucur dari keningnya. Keringat mengalir di pipinya seperti aliran sungai. Pakaiannya sudah lama basah kuyuk, dan tidak ada satupun benang kering yang tersisa. Namun sehari setelahnya, penyumbatan masih tetap sama. Tidak ada perubahan, bahkan tidak mengendur. Tidak ada efek sama sekali. Namun, di bawah pengamatan Feng Hao yang cermat, dia dapat melihat bahwa setiap kali tiga kekuatan tertinggi menyerang, gunung besar itu akan berguncang. Meski masih kokoh seperti sebelumnya, Feng Hao tahu fondasinya sudah kendor. Saat jumlah serangan meningkat, Feng Hao bahkan bisa melihat beberapa pecahan hitam berjatuhan dari sekitarnya. Terlalu lambat. Di pintu masuk gua, mata Huang Tianyun bersinar dengan cahaya ilahi. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya dan melihat kondisi tubuh Feng Hao. Sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah dia tidak peduli. Namun, kata-katanya menyebabkan Little QQ, yang tertidur di samping, memutar matanya. Orang ini hanya berdiri di sana dan berbicara. Itu mengikuti pertumbuhan Feng Hao sepanjang jalan. Dengan kecepatannya, dalam situasi di mana sumber daya langka, sudah sangat bagus bahwa dia bisa mencapai tahap ini hanya dalam beberapa tahun. Bahkan bisa dipastikan jika itu adalah orang lain, meskipun orang yang penuh kebencian di depannya ini, dia pasti tidak akan bisa membuat kemajuan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Apa? Kamu tidak yakin? Melihat ekspresinya, Huang Tianyun mengangkat alisnya dan berkata dengan nada provokatif. Huff! Bola kecil memelototinya tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia menutup matanya dan duduk kembali, mengabaikan provokasi berikutnya seolah-olah ia tidak mendengarnya sama sekali. Ia tahu betul apa yang direncanakan orang itu. Mendesah! Saya tidak menyangka yang bermartabat. Tidak! Lord Maun kita begitu tidak berdaya. Cek cek, jika ini terungkap, ke mana reputasi saya akan pergi? Hehe! Huang Tianyun meletakkan tangannya di belakang punggung dan bersandar di dinding gua. Dia mendecakan lidahnya dan tertawa bahagia seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Mengaum! Petik 2 Tidak ada yang bisa dilakukan untuk bulan depan. 5 hari lagi berlalu, Feng Hao sangat kesakitan sehingga semua otot di tubuhnya bergerak dan gemetar. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyerang keinginannya dan menghancurkan tubuhnya. Untungnya, dia memiliki kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya dan dapat menekannya dengan khasiat obatnya. Kalau tidak, dia akan menjadi gila karena rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, dia tidak memikirkan hal lain. Seluruh pikirannya terfokus untuk menembus meridiannya. Seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Setiap kali dia mengumpulkan energi, dia melakukan yang terbaik. Dalam situasi putus asa inilah dia akhirnya melihat cahaya sebelum fajar pada hari kelima. Ini buah. Ketiga aliran energi itu seperti tiga naga besar, yang bergerak maju bersama-sama. Mereka seperti tiga binatang buas yang memamerkan cakar dan gigi mereka saat mereka dengan kejam menghantam penyumbatan yang sedikit redup. Pengpeng. Kekuatan besar menghantam penyumbatan, menyebabkan ledakan suara yang memekakkan telinga. Saat energinya mengamuk, Feng Hao dengan jelas melihat bahwa penyumbatan yang tidak bergerak itu sebenarnya bergetar. Di sekelilingnya, banyak pecahan yang terlihat berjatuhan sekaligus. Seketika, Feng Hao sangat gembira. Dia meningkatkan frekuensi serangannya. Naga hitam kecil itu juga sepertinya menyadari sesuatu. Itu juga memuntahkan kekuatan bintang dan meningkatkan kekuatannya. Ini buah. Retakan. Setengah hari kemudian, setelah terdengar suara pecahan batu keras, banyak retakan kecil segera muncul pada sumbat mirip logam ini. Setelah itu, setelah belasan serangan, akhirnya hancur. Sepotong demi sepotong, ia tercabik-cabik menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama ketika penyumbatan itu dipecahkan, suara mendengung terdengar. Selanjutnya, tubuh Feng Hao bergetar saat aura aneh dan misterius keluar dari seluruh tubuhnya. Wajahnya yang semula dipenuhi rasa sakit, kini dipenuhi kedamaian. Seolah-olah tubuh dan jiwanya telah mengalami sublimasi pada saat ini. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tampak agak berbeda dari beberapa detik yang lalu. Alam Gubernur Setelah bangun dari keadaan sublimasi ini, Feng Hao menghela napas nyaman, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dalam waktu setengah bulan, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan orang dengan tubuh ilahi pun memerlukan waktu satu atau dua tahun untuk melakukannya. Dia telah membuka blokir seluruh Ren Meridian dan bahkan Gubernur Meridian. Namun, melihat Gubernur Meridian yang telah diblokir lebih parah lagi, suasana gembira ini dengan cepat menjadi tenang dan tidak ada lagi. Ini sebenarnya hanyalah permulaan dari level berikutnya. Sekali lagi, dia mengeluarkan buah yuan yang melembabkan dan memakannya. Babak penyiksaan baru pun datang. Dalam kesakitan dan kebahagiaan seperti inilah ranah Feng Hao meningkat dengan cepat, dan dia akan terbang ke langit dalam sekali jalan. 848 Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di hutan primitif yang tenang, serangkaian suara teredam dan dengusan terdengar, seolah-olah seseorang sedang menderita semacam penyiksaan yang tidak manusiawi. Mendengarkan suara seperti ini saja sudah membuat bulu kuduk berdiri dan menggigil tak terkendali. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dengan area ini sebagai pusatnya, tidak ada burung atau binatang dalam jarak 100 mil, bahkan tidak ada satupun serangga. Situasinya sangat aneh, seolah-olah burung dan binatang ketakutan oleh suara ini, sehingga sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di pintu masuk gua tempat suara itu berasal, ada seorang lelaki tua kecil berpakaian lusuh dan seekor binatang kecil berbulu putih. Keduanya terbaring di sana, mendengkur keras. Seolah-olah mereka saling bersaing, tidak ada yang menyerah satu sama lain. Pada akhirnya, dengkuran mereka begitu keras hingga pepohonan di sekitarnya pun berdesir. Tak jauh dari situ, bahkan ada beberapa bebatuan yang pecah berkeping-keping. Dan di dalam gua, Feng Hao juga berada pada momen penting. Ren meridian telah sepenuhnya dibersihkan, dan energi di dalamnya mengalir dengan lancar, mencapai meridian pemerintahan. Pada saat ini, meridian pemerintahan hampir dibersihkan, dan hanya beberapa penyumbatan besar terakhir yang masih bertahan dengan keras kepala. Benar saja, satu bulan masih belum cukup. Melihat seluruh penyumbatan hitam dan tebal di ujung meridian pemerintahan, hati Feng Hao terasa pahit, tetapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah buah pelembab esensi yang dia siapkan dapat bertahan selama hampir dua bulan, sehingga dia masih bisa bertahan. Sampai meridian pemerintahan dibersihkan. Tiga hari berlalu, dan penyumbatan di meridian pemerintahan semuanya teratasi. Satu-satunya hal yang berdiri di depan Feng Hao adalah rintangan terakhir. Pada saat ini, Feng Hao tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi memutuskan untuk beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Sejak dia tiba hingga sekarang, denyut nadinya telah meningkat selama lebih dari sebulan. Seluruh tubuhnya kelelahan, bahkan naga hitam kecil itu telah beristirahat berkali-kali, namun dia belum pernah beristirahat sekalipun. Setiap hari, dia merasakan sakit yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kodeks persenjataan ilahi, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Oleh karena itu, begitu dia berhenti, dia tertidur lelap dalam waktu kurang dari 15 menit. Namun, meski ia tertidur, panduan pengobatan senong di tubuhnya masih berfungsi. Saat halaman manualnya dibalik, khasiat obat merembes keluar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Khasiat obat yang mendinginkan memadamkan rasa sakit yang membakar dan menenangkan otot-ototnya yang gemetar. Alisnya yang berkerut rapat juga mengendur saat dia tertidur lelap dengan ekspresi tenang di wajahnya. Feng Hao tidur selama hampir dua hari sebelum dia bangun. Dia dengan santai meregangkan kakinya sebelum duduk lagi. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan buah yuan yang melembabkan dan menelannya. Menabrak. Ketiga aliran energi tersebut saling terkait satu sama lain dan dipadatkan menjadi satu. Seperti kerucut yang berputar, ia bertabrakan dengan kilau hitam dari penyumbatan. Peng-peng. Suara keras terdengar saat penusuk yang berputar tajam itu hancur, tapi itu tidak menggoyahkan targetnya sedikitpun. Namun, tidak lama kemudian, energi berputar lainnya mengalir deras, lagi dan lagi, tanpa jeda. Feng Hao sudah basah kuyup karena rasa sakit, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Hah. Huang Tianyun, yang mendengkur di pintu masuk gua, tiba-tiba membuka matanya. Saat cahaya cemerlang mengalir melalui mereka, dia menjerit kaget. Dia melihat ke dalam gua sekali lagi, dan ada ekspresi sedikit serius di wajahnya. Memang benar, berdasarkan usia Feng Hao, dia hanya berada di alam raja bela diri dan memang tidak layak untuk diperhatikan. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Feng Hao sangat halus. Namun, dia telah melihat kinerja Feng Hao dalam sebulan terakhir. Mengesampingkan segalanya, tidak banyak orang yang disebut jenius yang pernah dilihatnya yang memiliki hati dan daya tahan yang tak tergoyahkan. Tidak buruk. Ketika dia melihat kiu-kiu kecil mengangkat kepalanya, dia mendecahkan bibirnya dan bergumam, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, menyebabkan kiu-kiu kecil memutar matanya dan memandangnya dengan jijik. Di matanya, Feng Hao adalah seekor banteng yang keras kepala. Dia memiliki mentalitas pantang menyerah sampai tujuannya tercapai. Mentalitas yang hampir keras kepala inilah yang memungkinkan dia mengatasi semua kesulitan di sepanjang perjalanan dan mencapai posisinya saat ini. Tanpa dasar apapun untuk mengasuhnya, kecepatannya sudah sebanding dengan monster tak tertandingi yang dipelihara oleh kekuatan luar biasa. Apakah orang seperti ini dianggap lumayan? Bahkan orang di depannya ini tidak akan mampu melakukan apa yang telah dia lakukan. He he. Seolah-olah dia juga memikirkan latar belakang Feng Hao, Huang Tianyun terkekeh, mengungkapkan sedikit rasa malu. Jangan lupa bahwa Feng Hao berasal dari benua langit bela diri. Ada banyak sumber daya yang dimiliki oleh dunia primordial yang tidak dimiliki oleh benua langit bela diri, seperti buah esensi yang dilembabkan di depannya. Siapapun yang pernah mengalami alam raja bela diri tahu bahwa tanpa buah esensi yang dilembabkan, alam raja bela diri pasti akan menjadi proses yang panjang dan berbahaya. Meski begitu, setiap orang yang pernah mengalami proses membuka blokir meridian tahu betul rasa sakitnya. Sangat sedikit orang yang mampu membuka blokir dua meridian sekaligus. Namun, Feng Hao hanya menggunakan waktu satu bulan untuk membuka blokir dua meridian utama. Bisa dibayangkan rasa sakit yang harus dia tanggung. Di jalur budidaya bela diri, tidak ada jalan pintas. Untuk mengambil jalan pintas, seseorang harus membayar harga yang beberapa kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari orang biasa. Jika rasa sakit seperti ini ditanggung oleh orang biasa, mereka mungkin bisa bertahan selama satu jam. Mereka yang memiliki kemauan lebih kuat mungkin mampu bertahan selama beberapa jam, atau bahkan sehari. Namun, mustahil untuk bertahan selama sebulan. Bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa pun tidak dapat melakukannya. Biarkan aku membantumu. Huang Tianyun sengaja mengabaikan Xiao Qiuqiu dan memusatkan pandangannya pada Feng Hao. Dia sepertinya melihat bahwa meridian pemerintahan Feng Hao telah diperkuat hingga dapat menahan dampak energinya sendiri. Cahaya ilahi melintas di matanya saat dia mengulurkan tangan dan dengan jentikan jarinya, energi biasa dan biasa memasuki tubuh Feng Hao. Itu diam-diam bergabung dengan energi kerucut berputar yang menyerang penyumbatan di meridian pemerintahan. Bang Bang. 2. Kaca. Energi penusuk yang berputar bertabrakan dengan keras. Namun, sesuatu yang melebihi ekspektasi Feng Hao terjadi. Di tengah suara seperti guntur, dia mendengar suara yang sangat samar. Saat dia memfokuskan matanya untuk melihat, bola matanya hampir keluar. Yang semula tak bergerak, berkelap-kelip dengan kilau gelap, kini redup. Yang terpenting, Feng Hao benar-benar melihat beberapa retakan kecil di permukaan penyumbatan. 849. Satu nafas ke surga. Situasi di hadapannya membuat Feng Hao benar-benar bingung. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, ini baru hari ketiga. Bahkan ketika dia menerobos pelabuhan terakhir Ren Meridian, dia membutuhkan waktu hampir enam hari. Namun, hanya butuh tiga hari baginya untuk menerobos meridian pemerintahan. Yang terpenting, dia telah mengamati kondisi penyumbatan ini. Dia mampu menangkap perubahan sekecil apapun. Menurut perkiraannya, ia membutuhkan sekitar delapan hingga sepuluh hari untuk menembus penyumbatan terakhir. Apalagi, situasi sudah berjalan sesuai perkiraannya selama tiga hari terakhir. Oleh karena itu, dia tidak dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Ia tidak mengerti mengapa sumbatan yang sepertinya terbuat dari logam padat dan tidak menunjukkan tanda-tanda guncangan, tiba-tiba retak terbuka. Setelah memikirkannya berulang kali, Feng Hao tidak dapat menemukan alasannya. Melihat retakan akibat pengaruh energi, dia menghela nafas pelan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerobosnya terlebih dahulu. Entah itu sebuah berkah atau kutukan, dia tidak bisa menghindarinya. Karena hal itu sudah terjadi, maka tidak perlu memikirkannya lagi. He he. Melihat ekspresi aneh di wajah Feng Hao, Huang Tianyun yang berdiri di pintu masuk gua, terkekeh dan terus berbaring. Sambil menyilangkan kakinya, dia mengayun-ayunkannya dengan sikap yang sangat senang, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan adalah sesuatu yang tidak penting. Bang! Dengan suara yang keras, potongan terakhir dari penyumbatan akhirnya hancur berkeping-keping oleh tiga gelombang energi, menghilang sepenuhnya. Wang! Sebuah suara yang terdengar seperti suara surga terdengar. Suaranya memekatkan telinga, jauh, dan misterius, seolah berasal dari zaman kuno. Itu seperti suara yang membakar dan menakutkan jiwa orang-orang. Itu melilit seluruh tubuh Feng Hao, membuatnya tampak seperti dewa. Itu sangat husuk, dan ritme yang hebat menyebar, menyapu sekeliling. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao diselimuti cahaya berkilau yang dipenuhi dengan makna yang aneh dan mendalam. Dia seperti kepompong cahaya yang terjalin satu sama lain dan mengeluarkan suara dengung di kejauhan. Di dalam tubuhnya, setelah penyumbatan terakhir dibersihkan, kapal konsepsi dan pengatur segera menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Energi cahaya bintang putih keperakan dan energi biru tenang mengalir di sepanjang dua meridian utama ini dan langsung mengalir ke setiap sudut tubuhnya, menghubungkan seluruh tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, dia telah mencapai puncak alam meridian pemerintahan. Dia hanya perlu memadatkan satu helaiki untuk terbang ke langit, menerobos belenggu, dan mencapai otak. Kemudian, dia bisa dianggap sebagai ahli yang pura-pura maha kuasa. Jika dia membuka satu lubang, dia akan dianggap sebagai yang maha kuasa dengan satu lubang. Otak manusia terhubung langsung dengan tujuh lubang. Setiap kali dibuka, itu setara dengan membuka pintu ke tubuh manusia. Ketika ketujuh lubang terbuka, seseorang akan mampu menyatu dengan langit dan bumi, memahami jalan tertinggi langit dan bumi, dan menjadi orang suci. Seseorang akan memiliki energi suci tertinggi antara langit dan bumi, dan menjadi eksistensi seperti orang bijak yang dapat memandang rendah dunia. Dan Feng Hao, dalam catatan yang diberikan oleh Feng Heng, telah melihat catatan tentang hal ini. Dia tahu bahwa ketika dia menerobos ke puncak, itu adalah kesempatan besar untuk memadatkan satu hlaiki. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia harus membuang waktu lama di masa depan untuk menemukan peluang ini. Bahkan ada banyak orang yang melewatkan kesempatan ini dan tetap berada di puncak alam Raja Beladiri selama sisa hidup mereka, tidak dapat menemukan kesempatan untuk memadatkan satu hlaiki pun untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dan setelah membaca catatannya dengan cermat, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan suara senandung terus-menerus yang keluar dari tubuhnya, Feng Hao menahan perasaan sublimasi jiwanya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada energi cahaya bintang dan energi biru yang tenang. Bangun! Dua jenis energi ekstrim yang sangat berbeda bergerak berdampingan di meridian Ren dan Du, bersirkulasi dengan cepat, dan suara detaknya seperti air pasang. Hal ini terjadi berulang kali, tanpa jeda. Saat dua jenis energi bersirkulasi di dalam wadah konsepsi dan pengaturnya, setiap sudut tubuhnya dibersihkan. Secara tidak jelas, suara energi yang beredar di dalam tubuhnya sepertinya berangsur-angsur mengembun menjadi satu, menjadi semacam suara. Ketukan demi ketukan, sangat berirama. Pada saat yang sama, perasaan yang belum pernah diarasakan sebelumnya menyebar dalam hati Feng Hao. Mendengar suara yang sangat berirama ini, Feng Hao tahu bahwa ini adalah tanda bahwa semua ki di tubuhnya telah terkondensasi menjadi satu. Inilah yang disebut satu hlaiki. Satu hlaiki berarti mampu menggerakkan satu hlaiki, seratus hlaiki akan lahir, dan seratus hlaiki akan menjadi satu. Pada saat ini, semua ki di tubuh Feng Hao diintegrasikan menjadi satu, terkondensasi menjadi satu garis, dan setiap kali berdetak, ia dapat bersirkulasi sekali di dalam tubuhnya. Hanya dengan mampu memadatkan satu hlaiki, seseorang dapat menembus lapisan belenggu, mencapai wilayah otak, dan menjadi eksistensi alam kuasi maha kuasa. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Feng Hao tahu waktunya telah tiba. Segera, dia memusatkan seluruh perhatiannya, mengendalikan satu hlaiki, dan bergegas langsung ke puncak langit dengan ritme-ritmis ini. Oh, kamu ingin bergegas ke langit sekaligus. Di dunia luar, Huang Tianyun, yang terbaring di tanah, memiliki cahaya terang di matanya. Dia sepertinya telah melihat gerakan di tubuh Feng Hao, dan langsung mengangkat alisnya. Dengan temperamennya dan dua jenis kekuatan ekstrim, terobosan kecil seharusnya tidak menjadi masalah. He he, kalau begitu biarkan aku membantumu lagi. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya lagi, dan energi yang tampaknya biasa memasuki tubuh Feng Hao. Selain itu, anehnya ia menangkap ritme satu hlaiki di tubuh Feng Hao, dan dengan sempurna terintegrasi ke dalam satu hlaiki, mengikutinya dan bergegas ke wilayah otak. Suosh, suosh, suosh. Untuk sesaat, satu hlai energi ki di tubuh Feng Hao seperti pedang dewa dengan ketajaman yang tiada taraf. Kemana pun ia pergi, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Diiringi suara siulan yang memekakkan telinga, ia menerobos semua rintangan di depannya, mengikuti naga dalam tubuh manusia, dan langsung menuju ke wilayah otak. Ledakan. Dengan ledakan, kepala Feng Hao menjadi pusing, dan dia menjadi linglung sesaat. Setelah sekian lama, akhirnya dia sembuh. Kesuksesan. Melihat pintu ke wilayah otak yang telah terbuka, hati Feng Hao melonjak ke girangan. Pasalnya, dalam catatan tercatat bahwa ketika kapal konsepsi dan pembulu pemerintahan disambungkan, itu adalah saat yang tepat untuk memadatkan satu untayan ki. Bukan berarti memadatkan satu hlai ki bisa langsung menembus wilayah otak dan mencapai alam kuasi maha kuasa. Adapun dia, dia hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya, dan tidak memiliki harapan untuk sukses. Namun, pada saat ini, dia benar-benar berhasil secara misterius. Hanya dalam beberapa hari, Feng Hao tidak hanya berhasil menembus rintangan terakhir dari kapal pengatur, tetapi dia juga telah memadatkan satu hlai ki dan membuka jalan menuju wilayah otak. Artinya di masa depan, ketika ada kesempatan, dia bisa langsung menggunakan bagian ini untuk menggunakan kekuatan satu hlai ki untuk membuka titik akupuntur di wilayah otak dan menjadi yang maha kuasa. 850. Jika tubuh manusia dibandingkan dengan komputer, maka energi Wu Yuan akan menjadi arus listrik, dan meridian Ren dan Du akan menjadi kabel dengan berbagai ukuran di komputer. Tanpa mereka, komputer tidak akan dapat beroperasi. Kalaupun ada listrik, percuma saja. Adapun otaknya, tidak ada keraguan bahwa itu adalah motherboard di komputer. Dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa segalanya. Tanpanya, semuanya akan sia-sia. Tentu saja ketiganya sangat diperlukan. Jika ada yang hilang, komputer tidak akan dapat beroperasi. Tidak peduli seberapa tinggi konfigurasinya, itu tidak akan ada gunanya. Takidera. Demikian pula, membuka tujuh lubang otak sama dengan memasang antarmuka jaringan pada motherboard. Itu bisa terhubung ke dunia luar dan mendapatkan jaringan yang lebih luas. Setelah menyerbu ke langit, Feng Hao bisa melihat semua yang ada di otaknya. Di dalam, kabut tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Di dunia berkabut ini, ada piringan bundar yang memancarkan cahaya lembut seperti bulan di depannya. Cakram itu seperti sebuah planet, dan ada banyak lubang terang di sekitarnya. Namun, lubang tersebut saat ini ditutupi oleh aura yang tak terlukiskan dan berada dalam kondisi tersumbat. Mungkinkah ini inti dao dari otak yang tercatat dalam gulungan itu? Feng Hao dengan cepat mengenali asal-usul di sini. Piringan ini bisa dikatakan sebagai inti dari tubuh manusia. Itu juga merupakan CPU pada motherboard. Ini sangatlah penting. Wu Huang harus membuka semua celah pada inti dao, ini untuk memahami dao tertinggi dunia dan menjadi seorang sage. Meskipun Feng Hao benar-benar ingin membuka semua lubang pada inti dao ini, dengan kekuatan nafasnya saat ini, itu tidak cukup untuk membuka lubang tersebut. Membuka celah adalah proyek besar. Dibutuhkan banyak usaha dalam jangka waktu yang lama untuk membuka aperture. Setelah mencoba lebih dari seratus kali, Feng Hao akhirnya menghela nafas dan menyerah. Namun, dia telah membagi sebagian kesadarannya untuk mengendalikan dao kor. Hanya dengan begitu dia dapat memahami dao kor. Eh, bukankah dikatakan hanya ada tujuh lubang di atas inti dao? Setelah Feng Hao dengan hati-hati mengamati, dao kor, di otaknya, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menanyakan pertanyaannya sendiri. Semua orang tahu bahwa Wu Huang telah membuka tujuh acupore, yang terbagi menjadi tujuh alam. Ini adalah aturan yang tidak berubah, jadi hanya ada tujuh acupore di inti daonya. Namun, dao kor di depan Feng Hao tampaknya tidak memiliki tujuh lubang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menghitung lagi, Feng Hao semakin bingung, dan matanya dipenuhi keheranan. Inti dao di tubuhnya sedikit berbeda. Setelah Feng Hao menghitungnya lebih dari seratus kali, dia akhirnya memastikan bahwa ada dua lubang lagi di inti daonya. Dengan kata lain, ada sembilan lubang di inti daonya. Ini. Melihat inti dao, yang memancarkan cahaya lembut, Feng Hao terdiam untuk waktu yang lama. Telepon yang diberikan Feng Heng kepadanya dengan jelas menyatakan bahwa dao kor memiliki tujuh lubang. Hanya dengan membuka semua celah pada inti dao, seseorang dapat memahami dao langit dan bumi yang ekstrim dan menjadi seorang bijak. Namun, ada dua lubang lagi di dao kor miliknya. Bukankah itu berarti dia, Wu Huang, akan membuka sembilan lubang. Dua alam lebih banyak dari orang biasa. Dua ranah lagi bukanlah masalah besar. Yang paling penting adalah masalah yang berbeda membuat Feng Hao khawatir. Jalur budidaya seni bela diri bertentangan dengan langit. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu langkah yang salah akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam jurang maut, dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Oleh karena itu, ketika Feng Hao membuka matanya, dia tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia tampak sangat khawatir dan memikirkan banyak hal. Haha, selamat, guru. Anda telah membuka dua meridian dalam sebulan dan menyerbu ke surga dalam satu tarikan napas. Sayang sekali, saya hanya seorang yang mulia bela diri. Saya akan membutuhkan guru untuk menjaga saya di masa depan. Melihat Feng Hao berdiri, Huang Tianyun, yang berada di pintu masuk gua, menepuk-nepuk pantatnya dan menyambutnya dengan senyuman. Wajahnya dipenuhi dengan senyum mengjilat. Bagaimana kamu tahu bahwa aku telah mengembunkan satu nafas? Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Orang ini terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah yang mulia bela diri. Namun, bagaimana dia bisa melihat basis budidaya Feng Heng ketika dia hanya seorang yang mulia bela diri? Eh! Huang Tianyun tercengang. Melihat ekspresi ragu Feng Hao, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa bekas. Dia terlalu ceroboh. He he, Tuan, kamu pelupa, saya telah mengembangkan ki ungu yang sedang naik daun di timur. Meskipun saya tidak dapat melihat basis kultifasi guru yang sebenarnya, saya masih dapat melihat sebagian aura Anda. Dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Feng Hao mengerucutkan bibirnya, tidak bisa menyangkalnya. Penjelasan ini memang masuk akal. Namun, jangan lupa kalau orang ini adalah seseorang yang bahkan bisa menaklukkan bola kecil. Jika dia benar-benar seorang Marsial Venerate, hanya hantu yang akan mempercayainya. Namun, orang ini sangat keras kepala dan Feng Hao tidak bisa menangkapnya, jadi dia hanya bisa menyerah. Huang Tianyun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Menghembuskan napas ringan, Feng Hao bertanya padanya dengan nada berat. Saya, Huang Tianyun, bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak memiliki motif tersembunyi terhadap guru dan tidak berniat menyakiti Anda demi uang. Ketika Huang Tianyun melihat ini, dia segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Penampilannya yang sedih membuatnya tampak seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Bukan itu yang ingin aku tanyakan. Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh, nadanya masih sangat berat. Entah kenapa, dia sangat mempercayai pria ini, seolah pria ini tidak akan menyakitinya. He he, silakan bertanya, guru. Meskipun kultifasi murid Anda tidak bagus, saya tahu segalanya di dunia. Saya mengetahui 90% hal yang terjadi di dunia ini. Saya pasti akan menceritakan semua yang saya ketahui. Melihat Feng Hao tidak ingin melanjutkan masalah ini, Huang Tianyun berkata sambil tersenyum. Apakah inti dao otak manusia memiliki tujuh lubang? Feng Hao menatap lurus ke arahnya dan bertanya. Hem, Huang Tianyun tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Feng Hao dan tidak terlihat bercanda, dia mengangguk. Tentu saja, inti dao memiliki tujuh lubang. Jika inti dao memiliki satu atau lebih sedikit lubang, he he, itu akan menyenangkan. Apa yang akan terjadi? Mendengar ini, hati Feng Hao tenggelam. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Ini. Mendengar pertanyaan Feng Hao, senyuman di wajah Huang Tianyun langsung menghilang. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam kata-kata Feng Hao. , guys. Terima kasih.